Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini Salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-12 sampai 22 Yesaya 40 ayat 12 sampai 22 Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau ke bukit-bukit dengan neraca Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk, supaya ia bertindak dengan pengertian Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya Libanon tidak mencukupi bagi kayu api Dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia Patungkah, tukang besi menuangnya Dan pandai emas melapisinya dengan emas Membuat rantai-rantai perak untuknya Orang yang mendirikan arca Memilih kayu yang tidak lekas busuk Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang Dia yang membentangkan langit seperti kain Dan memasangnya seperti kemah kediaman Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari adalah Yesaya 40 ayat 14 sampai 15 Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk Supaya ia bertindak dengan pengertian Sesungguhnya Bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca Sesungguhnya Pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan lebih dari masalah kita Ditulis oleh Maria Kesmetan Sahabat suara kasih Saya suka sekali merenungkan ayat Yesaya 40 ayat 15 ini Ayat ini menyampaikan bahwa Bangsa-bangsa tidak lebih dari setitik air dalam timba Dan setitik saja dalam timbangan Bayangkan seperti pulau-pulau yang ada di Indonesia Ada banyak sekali Untuk mengelilingi satu pulau saja Pasti kita tidak akan selesai dalam satu hari Tapi tahukah Anda Di mata Tuhan ribuan pulau yang ada di dunia ini Tidak lebih dari debu Itu artinya ukurannya sangat kecil Bukan Seperti Tuhan memandang isi dunia ini Begitulah kecilnya persoalan di mata Tuhan Sebagai anak Allah Mari menyamakan cara pandang kita terhadap masalah Jika bagi Bapak kita masalah itu bukan hal yang sukar Maka hal itu pun tidak ada apa-apanya bagi kita Asal kita mau bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelesaikannya Apa masalah yang sedang terjadi di hidup Anda Mulai memandangnya dari gambaran besarnya Setelah menyadari betapa kecilnya masalah itu Mari praktekkan bagaimana Tuhan bekerja atas persoalan hidup kita Sahabat suara kasih Langkah yang bisa Anda lakukan Untuk menyelaraskan cara pandang Anda dengan cara pandang Tuhan Yaitu dengan memandang ke langit Dan lihat betapa Tuhan menaruh bintang dan bulan di atas sana Hanya dengan perkataan Bandingkan jumlahnya dengan masalah yang Anda hadapi Marilah kita renungkan Sebagai anak Allah kita punya kuasa yang sama Untuk mengatasi masalah kita Pakai kuasa itu untuk menghancurkan masalah-masalah itu Perkatakan bahwa kuasa Allahku lebih besar dari masalahku Maka tidak ada yang perlu aku takutkan Terus perkatakan hal ini dengan iman Bahwa Anda bisa menyelesaikan masalah Anda Dan Anda mampu membuat terobosan Karena kuasa Allah beroperasi di dalam Anda Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur Atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin